Pemabaran visi dan misi dari Pak Antonius Hubertus G.G. Hadjon dan Agustinus Payong Boli Pemabaran visi dan misi kami mulai dari sekarang Yang saya muliakan Bapakusku Pelarantuka Yang saya hormati, saya cintai Yang geluk-gelirai kehungum lola Masyarakatku Flores Timur yang berada di mana saja Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang semuanya Kami berada di sini Kami hidup di Flores Timur Kami tinggal di sini Dan kami juga menjadi anggota DPRD Flores Timur Kami tidak punya kata-kata yang indah Untuk menyusun sebuah visi-visi Kami juga tidak membutuhkan sebuah analisa Yang luar biasa untuk menjawab kebutuhan masyarakat hari ini Visi misi kami Kami temukan di kebun-kebun Visi misi kami Kami temukan di pinggir pantai Di tengah lautan Visi-visi kami Kami temukan dengan ibu-ibu yang ada di pasar-pasar Para penjual arak di jalanan Dan orang-orang muda yang belum menemukan Apa yang bisa dia buat untuk hidupnya kelahan Kalau hari ini Banyak orang muda Flores Timur Belum mampu menemukan Apa yang dia buat untuk hidupnya ke depan Itu bukan karena dia tidak mampu Kalau hari ini Banyak orang muda Flores Timur Meninggalkan kampung halamannya Meninggalkan istrinya yang masih muda Meninggalkan suaminya yang masih muda Meninggalkan anak-anaknya Itu bukan karena dia suka merantau Tapi itu karena Kita tidak memberikan kesempatan Kepada orang muda Flores Timur Untuk bisa menentukan Apa yang dia buat untuk hidupnya Orang muda Flores Timur Mampu menciptakan Lapangan kerja untuk dirinya Dan untuk orang lain di sekitarnya Selamatkan orang muda Misi pertama kami Saya mengunjungi saudara saya di Tanjung Bunga Saya juga mengunjungi saudara saudaraku di Adonara Di Ulang Gitang di Titehena Mereka bilang mereka belum merdeka Rupanya akses jalan yang baik Belum kita buat untuk mereka Saya ke Ilebole Mereka membeli air Tetangga-tetangga Kita di Larantuka Membeli air Di Solor Mereka menumpang pada sumur-sumur yang ada Ada sebagian wilayah Flores Timur Kekurangan air Kita harus pastikan Ada sumber air Untuk mereka Kita harus pastikan Sumber air itu akan tetap ada Dan terus membesar Setiap tahunnya Kita harus pastikan Bahwa tanah kita ini Mengandung air Untuk memenuhi kebutuhan Rakyat Flores Timur Tadi malam Saya tidak tahu Lampu bati bergiril di mana Yang pasti Kita yang sudah Tersambung jaringan listrik Menikmati Mati hidup tiba-tiba Dan mati hidup Apa itu namanya Bergilir Saya kunjungi saudaraku di Hewa Itu ketua Nasdem punya tempat Saya kunjungi saudaraku di sebagian selatan Ilebura Saya kunjungi saudaraku Di utara Titehena Jaringan listrik sudah terpasang sekian tahun Tapi tidak ada listrik Yang menyalah di sana Saya ketenung bunga Jaringan listrik Henti di Baikribat Kalau Tuhan dan luar tanah Merestui kami Jadi bupati dan wakil Bupati Flores Timur Saya pastikan Saya berani Seperti Felix Ferdandes Kita tidak bisa Terus-terus lari Dengan menyatakan bahwa Ini kemenangan PLN Tidak bisa Setiap tahun dan terus Bertambah tahun Kita harus ambil sikap Beli mesin Tambah daya Untuk PLN Untuk wilayah-wilayah tertentu Kita pastikan Tenaga Surya Menjadi alternatifnya Kami juga Mempastikan Bahwa tetangga kita itu Punya rumah Yang memenuhi syarat Selamatkan infrastruktur Flores Timur Misi kedua kami Ada 200 ribu Lebih penduduk Flores Timur Sebagian besar penduduk Flores Timur Adalah petani Sebagian besar penduduk Flores Timur Adalah petani Pada hari ini Produktifitas tanaman rakyat Petani Flores Timur Terus menurun Pada hari ini Petani kita Di lahan kering Kehilangan Untuk menemukan tempat kembali Boleh bertanam Tanaman ketahanan pangan Dan pada hari ini Sekian sawah Tidak bisa digarap Karena air kering Kami pastikan Produktifitas tanaman rakyat Meningkat Kami pastikan Tersedianya Lahan untuk tanaman Ketahanan pangan petani Kami sudah punya model Kami tinggal laksanakan Kami juga pastikan Bahwa sawah itu Dipanen paling kurang Dua kali setahun Bukan satu kali Hanya karena ketiadaan air Selamatkan tanaman rakyat Itu misi ketiga kami Jadi kalau ada yang Who Ya ketika kita bicara petani Memang besar Dia who Karena dia tidak pernah menikmati Kesengsaraan petani Flores Timur Maksud saya Supaya jangan who lagi ya Tentang pak Saya ada wasitnya disini Ya Laut Flores Timur itu sudah rusak Rusak karena pengumuman Dan pengerusakan lainnya Nelayan Flores Timur juga Pada hari ini Kesulitan Untuk mendapatkan alat tangkap Sesegera mungkin Untuk menjawab Kebutuhan mereka Sebagai penelayan Selamatkan Nelayan Flores Timur Misi kami keempat Kota dalam Tuka ini Lebarnya satu kilo Kita menghadapi dua bahaya Sekaligus Bahaya dari laut Dan bahaya dari gunung Kami memastikan Sepanjang pesisir pantai Kota ini Masyarakatnya harus tidur Dengan nelyak Dan pantai kita Tertata manis Kami harus pastikan Bahwa kota Larantuka ini Penduduknya harus tidur Dengan nelyak Ketika curah hujan Terus meninggi Dan meninggi Coba bayangkan ya Ini kota ini Banjirnya itu ketakutan Setiap tahun Tapi hanya dua saja Gos besar Yang ada di posto satu Dan ada di luar yang satu Selebihnya air Tidak dibawah ke laut Dengan baik Dan itu adalah Penyebab banjir Pembangunan kota Kami juga memastikan Pendidikan Kesehatan Dan Pariwisata Untuk pendidikan Yang pertama Peningkatan kualitas Pendidikan Ditentukan oleh Kesejahteraan guru Pastikan 50% guru Flores Timur yang honor Harus mempunyai pendapatan Yang sesuai Untuk kesejahteraan Hidupnya 50% guru di Flores Timur itu Adalah guru honor Mereka harus mendapatkan Kesejahteraan yang baik Agar pendidikan Flores Timur itu Bisa jadi lebih baik 3 2 1 Mari Di bidang kesehatan Dan juga di bidang Pariwisata Sudah 10 menit Terima kasih Sisi kami Oh ya Makasih Bersemangat sekali Kakak Nanti kita lanjutkan lagi Ada penajaman visi-visi Nanti kami akan memberikan Kesempatan kembali Kesejahteraan